Halo semuanya, kali ini kita mulai dengan haul kecil-kecilan dari KKV dulu ya. Aku beli buku gambar atau sketchbook dengan tujuan memaksa diri untuk rajin berlatih menggambar. Meraknya sih cukup unik ya, namanya Cun Cui. Overnya tebal banget, jadi bisa dijadikan tatakan untuk menggambar. Kemudian halaman-halamannya dijahit dan kertasnya cukup tebal. Rencananya, selain menggunakan pensil warna, aku juga akan coba mewarnai gambar dengan menggunakan kopik. Selanjutnya, aku juga beli washi tape lagi. Kali ini dengan tema bisonen atau bishi alias cowok cakep dengan nuansa warna pastel seperti yang kalian lihat ini. Rencananya, aku akan memakai washi tape ini di jurnal kali ini. Enjoy! Yup, halo kembali lagi membuat bullet journal spread untuk bulan Juni. Seperti yang sudah kesebut tadi, temanya adalah bisonen. Kenapa? Karena aku gak jago gambar cowok, tapi bukan berarti juga jago gambar cewek ya. Jadi ini adalah tantangan buat diriku sendiri. Untuk cover depan, aku terinspirasi dari foto Chang Che Han, aktor dan penyanyi dari RRC. Untuk halaman depan, aku juga menambahkan kalender yang lagi-lagi nasibnya sama seperti di bulan Mei, alias aku bikin kesalahan lagi. Yah, sepertinya aku harus lebih hati-hati ya. Dan silahkan nantikan aja bagaimana aku memperbaikinya di akhir video nanti. Oh iya, sedikit catatan untuk kali ini. Aku akan melebalkan seluruh spread bulan Juni, lalu kembali untuk mewarnai dan memberi hiasan. Gitu ya, jadi ini memang sedikit berbeda dengan biasanya. Oke, enjoy! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk goal page masih dengan isi yang sama, tetapi aku mencoba untuk menulisnya dengan tidak terlalu simetris, Jadi tidak sebelahan, tapi saling bertumpuk dengan gaya sticky notes. Untuk poin-poinnya, aku hiasi dengan knock balok seperempat, karena memang kembali lagi ini kan terinspirasi dari seorang penyanyi ya. Dan selain itu, aku tambah dekasan positif nanti rencananya. Aku juga menambahkan lampu dekorasi sebagai pemanis. Rencananya semuanya akan berwarna pastel. Terima kasih telah menonton! 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 karena rencananya aku membuat gambar ini untuk diwarnai pada bulan berjalan dan untuk trackernya sendiri aku memutuskan untuk mengambil hiasan lampu yang dari tadi mendekor seluruh halaman sebagai lambang dari tiap-tiap hari di bulan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bagian yang terakhir adalah tracker page yang kali ini aku tambahkan satu lagi yaitu cleaning tentu saja dengan harapan aku bisa lebih jin dalam bersih-bersih selamat menikmati 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 kemudian apu kita pakai selamat menikmati yang warna yang senada begitu untuk mengisi bagian yang tepi atau bagian yang kosong dan juga stiker-stiker nah pasti kalian agak heran kenapa ada satu halaman yang menghilang yaitu gratitude list nah bukannya hilang tetapi rencananya aku akan menyatukan gratitude list itu dengan daily entryku jadi tidak hanya bercerita tentang hari itu jadi untuk daily entry aku berharap aku bisa memasukkan hal-hal yang kusyukuri tiap-tiap harinya jadi itu sih maksudnya supaya selain aku lebih rajin mengisi tapi itu juga untuk membuat aku bisa bersyukur lebih lagi pada hari itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini bukan sesuatu yang luar biasa sih tapi jika ada yang heran kenapa aku pakai cutter dan bukannya gunting Karena aku kira aku tidak mau gunting Jadi sebenarnya ada Tapi terkubur di dalam Tempat pensilku Baru setelah Aku bongkar Eh ketemu deh Ya begitulah Jadinya kurang rapi Tapi ya yang ada cuma itu sih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton